selamat menikmati karena di Sokudo ini mobilnya kenceng-kenceng suaranya ajib-ajib makanya kita bawa F30 kuning ini ganti kenal pot disini dari depan sampai belakang nah gue gak tau tuh apa ini ganti dan gue pengen liat diesel ini kenal potnya berbeda gak dengan yang bensin seperti apa nih yang dipasang nah ini udah kecopot tuh gampang ngepotin ya nah ini bagian untuk dari tengah ke belakang nah jadi kan ini udah 2 muffler ya ini karena kita di pekan baru sudah diganti juga ini bagian belakangnya jadi nanti kayaknya mau dipodip lagi sama Faldo dan timnya oke nah ini udah ada Faldo owner dari Sokudo mas Faldo si F30 kita ingin diapain kenal potnya jadi ganti full ya ganti full tapi seperti biasa kalau diesel konsepnya lebih baik non-puller ya non-puller karena gak sedikit lah perbedaannya ya iya hampir gak beda jauh sayang juga kan jadi bisa memotong biaya udah gitu powernya pasti jauh lebih enak jauh lebih enak berarti full dari downpipe downpipe ke belakang ke belakang udah ganti semua ya udah jadi bahasa Eropanya turboback turboback nah gue penasaran nih kan seperti apa stay cenderung oke akhirnya F30 kita selesai ini di Sokudo kita tinggalin 2 hari aja gak pake lama-lama ini udah diganti full dari depan dari downpipe prompe sampai ke belakang nah kalau yang kemarin kan keliatannya lebih gede nah ini kita pake 2 juga sama tapi ini lebih menurut gue lebih pas banget nih di bodinya karena ini presisi dan gak ada miringnya kalau kemarin itu masih miring-miring guys masih yang satu naik yang satu enggak nah ini suaranya tadi dites juga di dalam itu suaranya ajib banget ngebass tapi gak teriak banget karena si mobil ini sendiri diesel ya bukan bensin gue inget ini diesel karakter mewah dari BMW-nya itu masih ada nah gue pengen kasih lihat kenal code standarnya dari mobil ini seperti apa yang kemarin terpasang ini mari kita lihat nah guys ini udah mas faldo masih berarti yang standarnya ya iya yang standarnya ini berarti yang dirubah kemarin itu apanya sih yang sama orang ini ya yang lama ya iya ini ini potongan ini pekas potongan ini pekas potongan ini kan mesti originalnya satu nih ya kan tabungnya dicokot dibikin tono potong dilas pipa dilas pipa tapi ya begitulah kerjaannya iya nah yang lucunya lagi jadi ini satu nih ini kayak cuman casing doang nih dua nih jadi ini aja nggak kelas nih iya nggak ada tutupannya nggak kelas hitam nah benar hitam nah itu nah berarti diganti full ya dari depan belakang ribet nggak ini ini ya pada umumnya BMW pada umumnya lah ya cuma panjang panjang ya nah gue pengen ngerasain boleh ya kita rasain ini ya silahkan dikasakan oke yoi sama lo juga sip oke 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 kita pingin coba F30 udah selesai dong ya udah udah BFS udah BFS udah BFS udah dikemakin tapi sepertinya ada yang sibuk ya kita udahlah besetnya aja itu berarti lo pake model ini spotless F30 sudah biasa lah kalau menurut lo gimana suaranya gimana ya diesel pada umumnya tapi cuman BMW jadi masih dapet mewahnya lah nah ini juga kita bikinnya udah semaksimal mungkin jadi dari mafragnya kita pertimbangin mau kayak gimana nah Pepe kan tadi keluar dulu ya nih kita bikinin yang baru karena yang lamanya lumayan mengenaskan ya iya kalau yang dilihat kan yang lama itu kan miring juga tuh gak presisi dengan bodynya iya soalnya itu dipaksa ada IP-PAS standar dipotong-potong kalau ini pas banget nih gue liat nih yang kita fitting di mobilnya lah bener kita mau kasih dikit deh oh ini kedap mobil ini kedap banget ya kalau dari luar gue denger ajib suaranya iya di dalam diem ini kenapot dewasa lah dewasa jadi memang khusus buat power bukan gaya-gayaan bener gitu makanya kita gak perlu valftronik ya karena dibawa pelan pun suaranya masih adem karena kita cakih power kalau ini menurut gue ya bener gue pun jualan kenapot valftronik juga akan tetapi menurut gue di beberapa titik memang valftronik tidak menghasilkan tenaga maksimal oh begitu itu sudah di proof di dyno sudah di proof lewat time dan sudah di proof di balap 100% saya yakin berarti emang gak ya gak semaksimal yang biasa nih bahwa valftronik ya gak semaksimal konvensional dan menurut gue nih mas di semua mobil begitu menurut gue mobil apapun itu kecuali memang mobilnya bawa nahel kenceng gitu ya yang di MUM2 gitu mungkin lu mau pake talus gak apa-apa nah kalau untuk lu sendiri nih dong untuk pegang sobodo budget berapa sih dong kalau misalkan untuk yang valftronik dengan yang enggak nih yang standar mobil brio kita kalau di full system intinya kita full system biasa dan valftronik itu balik lagi ke tergantung desain ya kalau untuk brio maybe bedanya kalau dibanding ke namot biasa itu beda 3,5 jutaan bedanya difference nya perbedaannya di segituan kok gak pernah sih bawa mobilnya segini kita harus ngetesnya agak RPM nya agak tinggi agak tinggi ya karena gini namanya kenal pot kan kita harus pertimbangkan getaannya ada di beberapa RPM nya gitu tapi biar nanti gak ada paham bunyi-bunyi lah dibawa jalan ke customer ya jadi mas kalau SOP nya di bengkel itu mobil pas udah beres hata-hata kita cobain sama customer nih mas kayak begini jadi maksudnya entah kak customer nya yang bawa pas yang yang bawa jadi kita biar cahai masalah oke nih kalau misalkan ada loku angan yang langsung kita gaep jadi seng mobil mau dibawa kemana juga beraman enak enak aja suaranya nah kalau untuk BMW sendiri ribet gak maksudnya yang diesel dengan yang bensin yang ngasih keperluh biasa oh jujur lebih gampang yang diesel lebih gampang yang diesel lebih gampang yang diesel oh gue kira lebih suset karena itu lebih gampang ya diesel tuh sebenernya kalau kita mau ngomong tapi kenal pot gak banyak gak banyak lebih banyak bensin ini lucu tenaganya gitu kalau misalkan F30 diesel dia tuh dibawahnya doang atasnya nafasnya udah BS kalau bensin tuh sampai atas tapi lucu tenaganya lucu gua unik lah unik jadi berbeda nih itu ya lewat dari 4000 nih gue perhatiin tetanganya emang ngempas ya iya ini kayaknya udah mesti naik tuning udah mesti di teammate oh eh nanti kita proyekan selanjutnya ini mobil kita di teammatenya ini kan udah downpipe nya udah kayak plus nih ya kan mungkin kalau temen-temen yang main naik OPA di rumah taunya stage 1, stage 2 ya jadi stage 1, stage 2 itu ada requirement nya mas jadi maksudnya ada beberapa part yang harus diganti kalau di BMW kalau misalkan stage 2 ini correct me if I'm wrong ya kalau misalkan gue salah ya kalau stage 2 itu dia tuh minimal ganti downpipe sama filter udara habis itu tuningnya udah bisa stage 2 mungkin kalau lebih kalau ini kalau di bensin ya kalau di bensin tuh F30 udah mesti charge pipe boost pipe kalau di bensin kalau di diesel maybe nozzle nya atau apa gitu ya kita gak tau juga soalnya ini kan jakang yang main ya bener jakang yang main F30D nih tapi mungkin kalau ada partnya ya mungkin nunggu nya lama ya ya itulah salah satu kelemahan yang diesel ya yang F30 banyak lah jual part-partnya banyak udah kayak kacang bener dimana-mana ada gitu lah di daerah pun banyak lah gue rasa ini kita berhubung punya yang diesel ngebangunnya ya akan menjadi payah nih iya oke jadi tenaganya ini lebih keluar lagi kalau yang kemarin tuh gue rasain sih lebih ngedeng dong lebih nahan dia di RPM bawah nahan ini kan flow nya udah kita maksimalin jadi keluar gas dae mesjid gas turbonya itu udah lebih baik iya dan pencisannya juga ada kan ini kalau gue lepas ada ada kan? iya gak kedengah kan nih gak kedengah kan gak kedengah kan karena mobilnya cukup kedap lumayan kedap nih oke guys selesai sudah F30 kita ganti mufflernya dari depan sampai ke belakang di Sokudo X House nah ini nih gue seneng kalau disini ngeliat graffiti-graffiti seperti ini nih udah nandain di Sokudo banget nih abis itu juga disini kalian bisa lihat nomor star dari pembalap-pembalap drag ada banyak banget disini ini membawa nama baik dari Sokudo nih guys ini belum semua belum semua loh nah gue pingin aja dikit nih kemarin lu ikutan balap di Sentul berapa mobil? pertama kali balap yang kemarin yang event kemarin berapa ya? berapa mobil kemarin ya? 13 mobil? iya 13 mobil wow itu banyak mobil ya bebas ya ada yang Mazda ada yang Brio Mazda gak turun Mazda gak ada yang turun? BMW 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 lagi Brio City City 2 tuh terus Fortuner Yes apa lagi ya? yang dapet piala yang mana? yang dapet piala yang City sama E36 City sama E36 itu waktu berapa? City ini City di 17.0 tapi Matic Matic 36 16.0 tapi cuma Maticnya 15 Maticnya 15 Maticnya 15 kenapa aja dimain 16 ya? namanya balap ya jadi yaudah nah itu guys jadi banyak banget disini banyak banyak nyeburnya banyak nyeburnya iya gak apa-apa namanya juga Yvan next kedepan juga pasti ikut lagi ya ikut kayaknya ikut kayaknya ikut kayaknya oke mas terimakasih banyak sama-sama mas sekali lagi oke segitu dulu video gue kali ini jangan lupa di like, subscribe, dan di komen untuk kedepannya jangan di skip-skip gue Asyutawa pendiri inget velg, inget ASR set selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati